Boris Boris Di somasi saya akan membahas masalah yang harus di tepi jurang Ya ini soal agama Loh Loh Gini agama itu tidak akan jadi persoalan Kita cuma satu aja syaratnya Menghargai beres udah Udah Ringan agama itu Ringan menghargai aja beres Orang kalau lihat lagi Jumatan Jalannya dipakai buat Jumatan Ya udah tinggal muter aja Pake jalan lain Gak usah misu-misu Gara-gara ini jadi harus muter nih Ada orang mau bangun gereja Ya udah jangan dibubarin Orang cuma seminggu sekali Itu juga Ya itu juga berisiknya kan indoor gitu Gak keluar-keluar berisiknya Lah Lah iya kan Udah tinggal hargai aja Ya udah gitu Emang ada eventnya seminggu sekali Weekly gitu Kayak orang Jumatan Weekly doang Jalannya ditutup itu weekly doang hari Jumat siang Gitu Udah sesimpel itu gitu Dan gue kebetulan hidup di Bandung Itu sebagai orang Batak Kristen Berarti kalau di Bandung itu minoritas Gitu Di komplek yang mayoritas agama Islam Yang di depan rumahnya itu adalah lapangan bola Dan di sebelah lapangan bola ada masjid Namanya Masjid Al-Ikhlas Sampai tahu Padahal gak harus tahu tuh Karena tiap hari lewat Dan di sekolah pun Kan sekolah waktu itu SD Itu kelas Mulai kelas berapa ya Kelas 4 lah Ada pelajaran agama Pelajaran agama Udah dong pas pelajaran agama Karena statusnya waktu itu Waktu di sekolah itu Statusnya disamakan Jadi kita mau Kristen Mau Hindu Mau Buddha Kalau ngucu semua Belajarnya sama Agama Islam Oh yaudah gak masalah Masih oke disitu Masuklah nih kelas 4 Nama gurunya ini Pak Yunus Dalam satu kelas itu yang Kristen Saya doang sendiri Ya dong SD Negeri Kristen jarang ada yang banyak Gitu Dan namanya kan dari B ya Boris Pasti absennya tuh Gak mungkin di atas nomor 5 Pasti di bawah-bawah lah Yang ngalahin Borisnya Cuman bisa Abraham doang Karena dia AB Udah pasti absen 1 dah Udah pasti dia tuh Abraham tuh Walaupun dia bapak segala bangsa juga Mungkin ya Ya menurut Kristen begitu Lu jangan gak terima dong Boleh dong Boleh dong Nah Jadi sampai temennya dari OSD Pelajaran agama Pak Yunus nanya Boris Ini kan sekarang lagi pelajaran agama Islam Kamu mau di kelas Ikut kita belajar Atau mau di luar kelas aja Sebagai anak SD yang normal Dan malas belajar Pasti saya pilih di luar dong Pak Yunus sudah ah Saya gak mau di dalam kelas Saya di luar aja Mau main-main aja Keluar set Lima menit nyaman Masuk menit kelima belas Kok kayak orang goblok ya Orang-orang pada belajar di dalam semua Gua doang di luar nih sendiri Kan jadi gak ada temen mainnya juga Mau ngapain juga di luar gitu Ah udahlah Yaudah gak apa-apalah Beresin Itu caw satu Ya Apa Ya masa anak Ya kalau yang penonton omnet gak tau Caw anda terlalu muda berarti Ya dulu kan sistemnya caw Kita masih pake kurikulum 94 dulu kan Masuklah di caw dua ini Catur wulan dua Caw dua Pak Yunus nanya lagi Boris Ini gimana Kamu masih mau di luar Enggak apa-apa Saya di dalam aja deh Gitu Saya ikutan aja deh di dalamnya Di luar saya juga gak seru Gak tau mau ngapain gitu Oh yaudah Disitulah mulai Saya Ya Melihat Ya sebuah Pencerahan mungkin ya Maksudnya gini Selama dari kelas satu Sampai kelas empat Kan ada saya guru bahasa Indonesia Namanya Bu Yati Bu Yati selalu mengajarkan Nulis dari kiri ke kanan Dateng Pak Yunus Dari kanan ke kiri Pak Yunus Saya sebagai anak SD Bertanya dong Wajar dong Saya nanya Pak Yunus Mohon maaf nih Kalau Bu Yati sih Kemarin nulisnya dari kiri ke kanan Bapak kenapa dari kanan ke kiri Eh kan gitu Salah dong Pak Menurut Bu Yati Gitu Teman-teman semua pada ngeliatin Ada yang ketawa Ada yang ngeliatin Gitu Saya kan polos Sebagai anak Yesus ya kan Lah iya dong Polos saya Oh Boris Kalau di Islam Kita lagi nulis Kan itu lagi belajar Alif Bak Tak Sak Jim Ah Oke Begitu dah Iya kan Tau kan Tau ya saya Alif gitu Kayak huruf T gitu kan Alif Karena dicuruh atasnya Gitu Alif Oh begitu Pak Oh yaudah Gak apa-apa Dalam hati gue Gue ikutin permainan Pak Yunus Oke Ya gue ikutin lah Ya gue Mau kan gak mungkin gue tentang Jadi gue ikutin gitu Yaudah aku ikutin Nah belajar 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 Masuklah akhir Cauh 3 Kita ujian Kenaikan kelas Mata pelajaran Agama Luar kepala dong Ya kan Tiap hari belajar Kenapa Pak Yunus Iya lah Bagi-bagi Bagi-bagi Bagi Lebar soal Yang lain kan Kertas warna abu-abu Gitu lah Dulu kayak kertas Dor ulang gitu kan Kalau zaman SD kan Saya kok dari amplop Soalnya Belum juga ujian Kok udah disogokan gitu Bentuknya amplop Lihat kop depannya HKBP Wah HKBP Gereja gue dong ini Buka soalnya Set Ujian Kenaikan kelas 4 SD Mata pelajaran Agama Loh Kok gini mainnya Tadi dibilang Di awal Status disamakan Ujiannya Kenapa Kristen Kan tiap hari Saya gak pernah buka nih Ya kan Gak pernah dong Saya sentuh nih Gak pernah Gitu Aduh Aduh Udah lah Mau gak mau Dikerjain lah kan Ada tiga bagian Satu pilihan ganda Bagian kedua Isian singkat Tiga SI Pilihan ganda Oke lah Saya masih bisa Pakai teori-teori Konspirasi lah ya Menebak-nebak Habis A Ya C kali Habis itu E gitu Baru selanjutnya B D Habis itu Bisa lah Gitu-gitu Jawab Lihat soal SI Ah ini saya ambil materinya Dari pilihan ganda lah Buat ngemeng-ngemengnya Bahan-bahan ngemengnya Dari pilihan ganda lah Udah Isian singkat Ini kan gak bisa Ngarang-ngarang ya Isian singkat Kalau gak tau Gak tau gitu Dan gak mungkin Gurunya ada Redanden tuh Pengulangan gitu Ada di pilihan ganda Atau ada di SI Ada juga di isian singkat Kan gak mungkin Sampailah pada titik akhir Saya ada satu soal Yang gak bisa dijawab Tuh pusing tuh dah Diam ah Pusing ah Gak bisa dijawab soalnya Gitu Lihat temen sebelah saya Temen sebelah aku ini Namanya Acep Ahmad Dia absen nomor dua Acep Tetap di atas dia Harus Abraham Acep Ahmad Dia nomor dua Absen Lihat Acep Acep liat balik Gue nanya Kenapa Acep Pusing Hah Yang mana yang gak bisa Ini yang bagian dua Isian singkat Iya Apa soalnya Dia langsung dengan Meremik kan Gak usah sosok Ana turis Bener apa soalnya Dibacain sama dia nih Doa yang hanya bisa dibacakan Pada saat sholat subuh Kuno Percaya sama kafir kan gitu Iya dong Iya dong Masa percaya Iya kasih tau Sekarang Kristen Masa iya sih Wajar kalau memang Bener Cep Jadi sumpah Cing demik Gak bohong Gak bohong Bener Iya bener Kunut Itu macem Kunut Kunut Pake Q Kunut Yaudah tuh Diisi sama desa Cep Gantuin Atuh cep Bantuin Oh atuh boris Gak mungkin Atuh Soal kita kan beda Iya tapi siapa tau aja Kamu dapet ilham Apa soalnya gitu Siapakah Murid Tuhan Yesus Yang berhianat Saya gak tau cep Atuh Yang duka Kan beda-beda Nama-nama Nabi Digitama kan Di kamu apa Di aku apa Beda-beda Takutnya salah Riz Iya tapi saya juga Gak tau cep Apa ya Siapa murid Tuhan Yesus Yang berhianat Gak tau Gak tau Terus acep nanya lagi Bor ini sih masih ada satu soal lagi Apa acep Tapi ini agak susah Tapi kayaknya gak tau kamu Kayaknya menyebut Hei Cobain dulu Hei ya Bila nun mati Bertemu dengan mbak Hukumnya apa Iklab Acep kembali Dengan reaksi standar pabrikannya Haa Masa sih Bener cep Iklab Iklab Etama cep Ah yaudah tuh Matang Pak Yunus Oke Tinggal satu menit lagi Selesai Tidak selesai Kumpulkan Aduh Ini belum diisi Siapa kan murid Tuhan Yesus Yang berhianat Yaudah lah Daripada gak ini Sebelum Bismillah dulu ya kan Sebelum melakukan segala sesuatu Ya kan Lah bener kan Sebelum melakukan segala sesuatu Bismillah dulu dong Iya dong Bismillah lah Semoga bener Siapakah murid Tuhan Yesus yang berkhianat Deddy Korbuser Terima kasih Selamat malam Bismillah Bismillah Bismillah